Halo penonton, bagaimana kabarnya semoga dalam keadaan baik. Kembali bersama Amang Film. Kali ini Mamang akan merecap alur cerita film Tall Tales. Film ini menceritakan tentang seorang penipu yang menjalin asmara dengan seorang betina yang ditinggalkan perang oleh suaminya. Seperti biasa ada udang di balik perang saat gatal melanda disitulah banana berkuasa. Jangan berlama-lama lagi mari kita masuk alur ceritanya. Awal cerita di tahun 1945 di Hungaria, dalam sejarah seusai Perang Dunia Kedua, namun kekacauan masih saja terjadi. Di tengah kekacauan yang melanda banyak para janda tua sanak saudara memasang iklan pada-pada media cetak. Bertujuan untuk mencari kabar kerabat meraka yang pergi dalam medan perang, melihat suasana seperti itu, dimanfaatkan oleh seorang penipu bernama Hanko. Dia mencari celah untuk bisa menipu para keluarga. Hanko mengelabui para keluarga dengan dali dia mengenal para kerabat mereka yang sedang berperang, karena bertugas di unit yang sama pada saat berperang. Hanko berbuat seperti itu untuk mendapatkan uang, makanan, serta penginapan gratis, itu balasan terima kasih dari para keluarga. Namun suatu ketika apesnya saat ia akan menipu, yang ia tipu merupakan anggota Satpol. Pepcanda Satpol adalah tepatnya anggota detektif. Seorang detektif itu mencari tahu tentang keadaan saudaranya. Karena ia anggota detektif tak mudah untuk Hanko mengelabuinya, pada akhirnya gelagatnya terbongkar, lalu detektif itu dan teman-teman seperguruan silatnya membaku hantam si Hanko hingga terkapar. Karena tak tega seorang wanita menolongnya, kemudian Hanko berhasil melarikan diri dari mereka, dengan mengendarai kereta darat. Di sana apes lagi ia justru bertemu dengan para tentara Rusia, karena ia tak memiliki surat bekas tentara ia langsung melompat dari kereta menuju hutan yang sunyi jempling. Di jalan ia hampir terkena jebakan Batman-canda Batman, mungkin ranjau caruh yang belum terjamah. Tak lama seorang wanita kuantik dan anak kecil menkokang senjata ke arahnya. Diketahui wanita itu bernama Judith dan si Bontot Berna Virgil. Melihat gelagat yang mencurigakan Judith mengintrogasi Hanko, Hanko memaparkan bahwa dirinya bukan orang jahat. Ia hanya tersesat di hutan tersebut, namun Judith tidak mempercayainya serta mengusirnya untuk pergi. Karena kerasukan hodam buaya, Hanko bermohon untuk diberinya makanan karena lapar abis dibaku hantam. Judith yang kasihan membawanya ke rumah sembari menodongkan senjata. Seusai diberikannya makanan Judith menyuruhnya pergi, lagi-lagi jiwa penipunya kembali meraksukinya, memaparkan jika dirinya mencari seorang bernama Berkes, dia menanyakan apakah Judith mengenalnya. Judith sangat terkejut karena itu adalah suaminya. Lalu ia penasaran bagaimana ia tahu tentang suaminya, selanjutnya ia mengizinkan Hanko untuk bermalam. Di rumahnya, suatu malam saat makan, Hanko menceritakan tentang Berkes saat mereka berada di tengah perang. Yang di mana Berkes selalu bercerita tentang kecintaannya pada keluarga kecilnya, hingga tentang keberaniannya dalam berperang. Selanjutnya Judith mengantar Hanko ke gubuk kecil untuk beristirahat, Hanko mengucapkan terimaksi karena diizinkan sementara waktu bermalam. Sebelum Judith pergi Hanko memuji bahwa dia cantik dan peramah, Judith juga bilang bahwa ia juga seorang yang jago mengoceh. Yang sepertinya Judith tak sepenuhnya percaya pada cerintaya. Dari balik jendela, Hanko secara tak sengaja melihat Judith sedang membuka pakaiannya, yang bersiap untuk tidur. Yang saat itu Hanko berkesempatan melihat buah jambu milik Judith. Pagi harinya melihat Virgil yang mulai akrab dengan Hanko, Judith tak jadi menyuruhnya untuk pergi. Selanjutnya mereka pergi ke hutan untuk berburu, lalu Virgil berhasil menembak rusa tersebut sebagai buruan pertamanya. Judith sangat bangga pada anaknya, lalu Judith menyuruh Hanko menguliti hasil buruannya. Malam harinya mereka menikmati rusa hasil tangkapan Virgil, dan Hanko kembali bercerita soal berkes. Tiba-tiba Judith memotong cerita dan mengajaknya berdansa, setelah mengantarkan Virgil tidur, Judith menyuruhnya untuk tidak lagi bercerita tentang berkes suaminya. Karena yang ia ceritakan tak sama dengan isi surat yang dibicarakan berkes, menurutnya justru berkes pemarah dan selalu bersikap kasar padanya. Bahkan jika berkes pulang Judith akan menghabisinya. Mendengar itu akhirnya Hanko mengakui kalau dirinya berbohong atas karena dia ingin tinggal di rumah itu. Judith kembali mengajak Hanko berdansa diiringi dengan lagu pertemuan milik Haji Roma Irama, Canda Haji. Karena dipengaruhi oleh Amer atau sejenisnya, mereka terlihat menyukai satu sama lain. Pada saat larut malam ketika Virgil sudah tidur, Judith menemui Hanko yang sedang tidur untuk menyerahkan buah jambu kemerahan padanya. Hanko menerimia dengan tangan watadosnya, mereka pun mopol perkebunan milik Judith. Keesokan harinya mereka pergi ke kota, untuk menjual rusa hasil perburuan kemarin. Di tengah perjalan Hanko meminta maaf karena sudah berbohong pada cerita. Judith bilang setidaknya Hanko sudah memberi mereka harapan, mereka sempat melihat tentara Nazi sedang dihukum mati. Kemudian di pasar Hanko ditangkap oleh tentara dan dibawa ke kantor poisi, karena dia tidak membawa EKTP yang sah. Meski Hanko berdali tentang identitasnya, polisi tetap menghukumnya untuk kerja paksa. Kemudian Judith datang untuk membelanya, dengan membawa daging rusa bawaannya Hanko kemudian dibebaskan. Saat di perjalanan pulang, mereka melihat jebakan yang terpasang sudah terlepas. Hari demi hari berlalu, mereka terlihat semakin dekat lalu Judith mengutarakan cintanya pada Hanko, kemudian. Mereka pun bercocok tanam di malam itu. Dan keesokan harinya, Virgil tiba-tiba menghilang Hanko dan juga Judith mencarinya di sekitar hutan. Hanko hanya menemukan api unggun tanda ada seseorang di sekitar hutan. Lalu mereka kembali ke rumah, alangkah terkejut melihat Virgil dan juga Berkes yang sudah nyampak di ruangan itu. Lalu Berkes memeluk Judith dan juga menyapa Hanko dengan tanda kawan. Malam harinya mereka bersantai sambil mendengar cerita Berkes pada peperangan, Judith juga menceritakan kehadiran Hanko yang membantu keseharian Virgil dalam berburu. Tak lama Berkes memanggil Judith untuk masuk dan tidur bersamanya. Keesokan paginya Berkes masih berpura-pura seolah kalau Hanko adalah temannya begitu juga dengan Hanko dia mengikuti saja permainan untuk mencari tahu apa sebenarnya yang sedang direncanakan. Merasa cemburu melihat Berkes dengan sengaja menyentuh Judith di depan matanya. Di tempat lain Judith bertanya kepada Hanko apakah kamu mencintaiku? Lalu dia menjawab kamu sudah tahu jawabannya aku mencintaimu dan tak ingin suamimu menyakitimu lagi. Lalu Judith meminta Hanko untuk menghabisi suaminya. Namun Hanko menolak membunuhnya. Dia tidak ingin menghilangkan ayah Virgil. Judith berencana memberitahu Virgil kalau ayahnya tewas karena kecelakaan saat berburu. Tampaknya Hanko mulai setuju dengan ide Judith itu. Pada siang harinya Berkes mengajak Hanko untuk berburu ke hutan. Berkes berterima kasih kepada Hanko karena telah menjaga istri dan anaknya. Lalu Hanko bertanya mengapa kamu mengaku mengenalku? Berkes balik bertanya kenapa kamu juga berpura-pura mengenalku? Hanko terdiam mendengar pertanyaan itu. Berkes mengaku bukanlah seorang pahlawan seperti yang Hanko ceritakan. Justru Berkes banyak melakukan hal buruk selama masa perang. Berkes sangat berterima kasih kepada Hanko karena telah menceritakan hal yang baik tentang dirinya kepada anak dan istrinya. Meskipun itu semua adalah kebohongan. Berkes ingin berubah menjadi ayah dan suami yang baik untuk Virgil dan Judith. Pada satu kesempatan Hanko bisa saja menghabisi Berkes di hutan itu. Namun entah kenapa dia enggan melakukannya. Kecewa dengan hal itu Berkes bilang kalau Judith adalah seorang pelacur dan Hanko dipanggil ke Balai Kota untuk bersaksi atas laporan dari Bapak Tua yang mengaku bahwa mereka telah melakukan kejahatan perang. Bapak itu mengatakan kalau Berkes telah menghabisi nyawa anaknya yang merupakan anak buah Barca sendiri. Yang dari awal mengaku kalau dia mengenal Berkes karena dalam satuan tugas yang sama. Terpaksa harus memberi kesaksian yang palsu dengan apa yang diucapkan oleh Bapak itu adalah sebuah kebohongan. Hanko dengan terpaksa bilang bahwa Berkes tidak pernah melakukan kejahatan perang apapun. Meski benar adanya kalau Berkes memang banyak melakukan pelanggaran saat bertugas. Dan akhirnya Bapak Tua itu yang ditahan karena telah membuat laporan palsu, Hanko yang merasa bersalah tidak bisa berbuat apa-apa karena jika dia mengaku tak pernah mengenal Berkes, maka dialah yang akan ditahan karena kebohongan yang diperbuat, akan menjadi senjata makan tuan. Berkes yang diuntungkan dari kebohongan, Hanko akhirnya bebas dari segala tuduhan kejahatan perang yang dilakukan. Seakan tak terima kasih, Berkes justru mengancam Hanko. Berkes bilang jangan pernah mendekati keluarganya lagi karena kalau tidak, maka dia akan menghabisinya. Rupanya itulah rencana Barkes selama ini, berpura-pura mengenali Hanko agar dia terbebas dari tuduhan. Sampai di rumah, Virgil bertanya soal Hanko pada Berkes. Berkes menyebutkan bahwa Hanko telah kembali ke Budapest, dan dia tidak akan pernah kembali. Sembari duduk Virgil terlihat sedih mendengarnya, sementara polisi memburu Hanko. Menandatangani kesaksiannya Hanko melihat balasan surat laporan dari orang-orang yang menuduh berkes atas kejahatan perang yang dilakukan saat dalam bertugas. Namun apalah daya semen sudah menjadi adukan. Singkat cerita seiring berjalannya waktu sifat pemarah Berkes kembali seperti dulu. Dia memukul istrinya hanya karena masalah sepele, Judit dihajar habis-habisan di depan anaknya. Virgil yang tak tega melihat ibunya disiksa, Virgil kemudian mengambil senapang dan menodong ayahnya. Namun Berkes berhasil merampas senapan itu dari Virgil, Berkes berniat untuk menebaknya namun berhasil dihadang oleh Judit dengan pisau. Kemudian anaknya berhasil kabur dari suaminya itu.